Jadi Indonesia emas ataupun mau jadi Indonesia cemas Ini generasi anak mudanya itu cita-citanya lain Jauh sama anak muda yang ada di Malaysia Yang bercita-cita tinggi yang bisa mencerdaskan anak bangsa Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya Apa kabar ya teman-teman sahabat Semoga selalu dalam keadaan baik Dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya Amin, amin, ya robbal alamin Oke guys, baru-baru ini tadi ada yang DM guys ya Yang itu request-an daripada teman-teman semuanya Dan ini video tentang mengenai cita-cita rakyat Malaysia gitu loh guys ya Apakah pengen jadi influencer ataupun pengen jadi cikgu Ataupun jadi pilot kan kita nggak tahu guys Jadi sama-sama kita akan saksikan guys ya Untuk teman-teman yang pengen nonton videonya langsung Link ada di description box guys Seperti apa videonya Langsung aja kita gas guys Seperti ini aja ya Lebih jelas gitu guys ya Oke, ini channel daripada Anawir ternyata guys ya Kenapa guru menjadi impian di Malaysia Sedangkan youtuber di Indonesia Maksudnya youtuber ini apakah cita-cita gitu guys ya Sebab ya di era modern mungkin ya guys ya Jadi seperti apa kalau guru di Malaysia itu Gajinya cukup worth it lah ya Untuk kehidupan maksudnya Untuk menyara kehidupan itu cukup gitu loh Dibandingkan di negara Indonesia yang Gaji guru honorer itu masih 300 ribu cuy Jadi sayang banget 300 ribu itu Kisaran 100 ringgit kurang lebih guys ya Itu satu bulan bayangin guys ya Tapi kalau sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil Yaitu pegawai negeri Itu gajinya juga sudah cukup mahal guys ya Yaitu kisaran 3 juta ataupun hampir 4 juta lah Dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya guys ya 4 juta itu kisaran 1300 guys ya Jadi seperti apa ini videonya langsung aja kita play Bismillah and play Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Anawir Anawir ini selalu membuat konten-konten yang Di-research dulu dia bagus ya Setiap negara yang ada di dunia ini Pasti memiliki tingkat keunikannya sendiri Baik dari perspektif geografi Profesi, kultur budaya Ataupun lainnya Nah berkaitan dengan profesi Pada bulan April 2024 kemarin Sisya telah memposting tentang Pekerjaan impian di setiap negara Asia Cita-cita lah ya Dan hasilnya Profesi menjadi guru Sangat diimpikan negara Malaysia Bersama dengan Brunei Darussalam Menjadi cipu Menjadi profesi yang diimpikan Banyak orang di Indonesia Misalnya Postingan tersebut sangat menarik Kalau diulas Karena ada pro dan juga kontranya sendiri Iya bener Sebutlah yang melatar belakang saya Untuk mereaksinya Jauh guys ya Ternyata kanak-kanak di Indonesia ini Lebih suka menjadi youtuber ya Mungkin Gini lagi Kembali lagi guys ya Sebab gadget lah ya Maybe Anak-anak sekarang ini kan Juga memegang gadget Gitu lah Di setiap videonya kan Yang ditonton ini Tentang apa gitu ya Ada video-video Yang gamer Mungkin kayak gitu Jadi menarik perhatian mereka Dan kalau ditanya Ini jadi apa Youtuber guys Waduh Ya juga youtuber Sebagai pekerjaan juga Sebenarnya guys ya Tapi kalau di Malaysia Lain pula Menjadi cipu Wah cipu ini adalah Pekerjaan yang paling mulia Sebab dia mencerdaskan Anak bangsa Dan pasti Ganjarannya Itu lebih Mana guys ya Yang jelas itu Yang namanya cipu ya Cipu ini adalah Salah satu pekerjaan Yang cukup berat Yang dimana kita harus Bersabar ya Menghadapi kerenah Anak-anak gitu loh guys ya Jadi luar biasa Respect untuk cipu-cipu Di sana ya guys Oke lanjut Sebelum lanjut Alangkah baiknya Kita lihat dulu Komentar dari netizen Di postingan tersebut Dari hampir Satu ribu komentar Ternyata sangat Bervariasi tanggapannya Ada yang membenarkan Kajian tersebut Ada pula yang Tak percaya Ada yang ngebully Ada juga yang Bergurau Tapi tak sedikit pula Dari netizen kita Yang menganggap Bahasanya survei Ataupun data Yang dibagikan Tak sesuai Yang ada di lapangan Ataupun bahkan Ada yang gagal Faham Setelah membaca Judul ataupun Tajuk dan postingan tersebut Seharusnya sudah jelas ya Bagaimana sebuah survei Melakukan penilaiannya Kalau kita baca Dari sumber utamanya Yaitu Remitsly Disebutkan bahwasanya Metodologi yang digunakan Yang digunakan yalah Data penelusuran Google Ataupun penelusuran Dalam semua bahasa Gunakan untuk menetapkan Volume penelusuran tahunan Periode Oktober 2021 Hingga Oktober 2022 Di setiap negara Untuk istilah penelusuran Bagaimana menjadi pekerjaan Maksudnya Semisal bagaimana menjadi guru Atau bagaimana menjadi youtuber Dan lain sebagainya Yang terkait dengan impian akan Pekerjaan atau karir baru Untuk setiap negara di dunia Pekerjaan yang paling banyak Dicari kemudian digunakan Sebagai karir teratas Untuk negara tertentu Jadi Jika ada perbedaan antara data Dan juga yang ada di lapangan Ya pasti normal ya Lantas Kenapa profesi guru Diimpikan di Malaysia Sedangkan youtuber Diimpikan di Indonesia Mari kita bahas Sama-sama Ya tidak ada salahnya juga Sebab cita-cita guys ya Sebab youtuber juga bisa Menjana kehidupan kita Alasan kenapa di Malaysia Guru menjadi impian Sebetulnya sifatnya Nafsi-nafsi Atau sendiri-sendiri Mengingat setiap manusia Memiliki jalan pemikirannya Tersebut Yang berbeda Antara satu sama yang lain Kehidupan sebagai pelayan publik Masih menarik bagi banyak orang Karena hak istimewa Untuk mendidik generasi berikutnya Dan terbukti Menjadi daya tarik terbesar Karena guru Berada di urutan terata Secara jenerik Dalam daftar di sektor ini Yaitu sebanyak 114.950 Di volume pencana Jadi kenapa ramai orang Malaysia Mengimpikan profesi guru Ya untuk mendidik Mencerdaskan Berpikiran ke depan Serta menyiapkan Buat generasi penerus Masa depan Anak bangsa Malaysia itu sendiri Agar lebih cerdas Progresif Dan maju Dari generasi yang ada Seperti sekarang ini Tercermin Dari prestasi Yang didapatkan Malaysia saat ini Seperti menjadi Tujuan pelancongan Terpopuler di ASEAN Asia Bahkan dunia Menjadi destinasi kuliah Raja ekonomi syariah Selama 10 tahun Berturut-turut di dunia Dan lainnya Itu semua Tak lepas dari Peran tenaga Pendidik generasi sekarang Dan juga sebelumnya Yang berpikiran Jauh ke depan Sederhananya Kita tak mau ya Jika anak cucu kita nanti Menjadi seperti kita Saat ini Atau dalam tanda kutip Menjadi stagnan Pastinya Semua orang menginginkan Agar jauh lebih Benar-benar Nah ini gaji guru di Malaysia Bicara pekerjaan Ataupun profesi Juga tak luput Dari gaji Ataupun pendapatan Menariknya Pihak pemerintah Ataupun kerajaan Di Malaysia Sangat mengapresiasi Serta mempedulikan Kesejahteraan Seorang guru Yang telah memberikan Sumbangan Masa depan bangsa Terhadap upaya Meningkatkan kemampuan Negara di bidang Ekonomi Sosial Dan lain sebagainya Dikutip dari Astrowani Pada majelis hari buru Di Putrajaya kemarin Perdana Menteri Malaysia Telah mengumumkan Kenaikan gaji Lebih dari 13% Atau minimal Rp2.000 Atau setara Dengan Rp6.800.000 Oh ini mantap Untuk pegawai negeri Mulai dari 1 Desember 2024 Dengan alokasi Lebih dari 10 miliar Ringgit Malaysia Nah gini guys Naik ya gajinya Box Rata-rata gaji Terendah di Malaysia Mencapai 5,5 juta Rupiah Pada Oktober 2023 Silang Artinya Gaji guru Di Malaysia Dua kali lipat Lebih dari Gaji guru Yang ada Di Indonesia Yang menjadi Pertanyaan Kalau dirusakan Ada namanya Guru honorer Ataupun seorang guru Yang belum Diangkat menjadi PNS Ataupun guru Tetap Apakah di Malaysia Juga ada Guru honorer Dan berapa Rata-rata Gaji terendahnya Kita bisa Melihat bahwasannya Fenomena Ingin menjadi Youtuber Memang familiar Di dunia Termasuk Indonesia Setidaknya Ada 11 negara Menjadikan hal ini Sebagai pekerjaan Utama mereka Yang menarik Mulai dari Jepang Republik Ceko Slovakia Tunisia Dan sebagian besar Berada di Amerika Selatan Dan juga Latin Termasuk Meksiko Uruguay Bolivia Chile Dan juga Peru Tukang gak Suka Menjadi seorang Youtuber Hal utama Yang diperhatikan Ialah urusan Finansial Ataupun Tuan Entah untuk Pribadi Ataupun Sebuah Investasi Di Tengah Masa Pandemi Covid-19 Industri Kreatif Secara Perlahan Mulai Bangkit Terutama Di Sektor Industri Digital Banyak Pelaku Kreatif Yang Beralih Profesi Menjadi Content Kreator Mereka Mulai Tertarik Menjadi Seorang Youtuber Musisi Gamers Dan Masih Banyak Lagi Ditambah Lagi Indonesia Memasuki Era Bonus Demografi Yang Mana Usia Produktif Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Usia Tidak Produktif Artinya Banyak Dari Orang Indonesia Teringin Mempelajari Dan Juga Beralih Ke Industri Digital Seperti Youtuber Karena Di Usia Produktif Rata-rata Masih Bisa Mengikuti Perkembangan Teknologi Dan Digitalisasi Alias Tidak Gapteg Itulah Mengapa Fenomena Profesi Youtuber Marat Di Indonesia Selain Karena Cuan Juga Mengambil Peluang Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dari Sektor Ini Mengingat Betapa Susahnya Mencari Pekerjaan Yang Ada Di Indonesia Selain Urusan Finansial Hal Lain Yang Menjadi Alasan Karena Banyak Dari Sahabat Kita Yang Teringin Mengembangkan Bagat Dan Kemampuannya Di Media Sosial Khususnya Di Platform Youtube Mengingat Banyaknya Dari Youtuber Kita Yang Punya Ragam Background Mulai Dari Artis Komedian Atletis Dokter Bahkan Selain Juga Ikut Andil Menjadi Seorang Youtuber Mengingat Bayangnya Jumlah Pengguna Youtube Kita Yang Mencapai 139 Juta Di Tahun 2023 Dan Menempati Beringkat Keempat Dunia Bukan Tidak Mungkin Menjadi Daya Tarik Tersendiri Buat Masyarakat Indonesia Misalnya Dari Background Guru Ataupun Ekonom Yang Terjun Dalam Industri Ini Kenapa Hal Itu Bisa Terjadi Ya Selain Faktor Yang Telah Saya Sebutkan Tadi Pastinya Mereka Ingin Menyebarkan Pengetahuan Mencerdaskan Anak Bangsa Indonesia Dengan Lebih Efisien Dan Juga Cepat Diluar Instansinya Karena Mereka Sadar Akan Manfaat Budaya Viralisme Yang Besar Ditambah Lagi Literasi Membaca Kita Akan Juga Rendah Sekali Di Mata Dunia Menurut Tes Bisa Jadi Bisa Dihartikan Sebuah Momentum Dengan Adanya Platform Youtube Itu Sendiri Mungkin Dari Sahabat Anawir Ingin Menambahkan Silahkan Tinggalkan Komen Di Bawah Melihat Kajian Tersebut Tak Perlu Kita Perderbakan Lebih Jauh Lagi Dan Kita Jadikan Sebuah Referensi Mungkin Sekarang Dari Sahabatku Semua Kebetulan Berprofesi Sebagai Youtuber Ataupun Guru Ataupun Lainya Tetap Semangat Menjalankan Tugasnya Masing-masing Dengan Sepenuh Hati Jadikan Platform Youtube Sebagai Tempat Menyebarkan Kebaikan Bukan Keburukan Seperti Berita Hox Cacian Ataupun Lainya Yang Hanya Demi Sebuah Adson Semata Oke Kita Sudah Tahu Bahwa Ternyata Di Indonesia Banyak Sekali Anak-anak Itu Yang Bercita-cita Untuk Menjadi Seorang Youtuber Di mana Sebab Setelah Adanya Covid Kemarin Itu kan Industri Di mana Pekerjaan Itu Sulit Dan Banyak Sekali PHK Perhentian Pekerjaan Dan Itu Banyak Sekali Yang Terjun Di Youtube Ya Sebab Kita Tidak Bisa Dipungkiri Untuk Pasar Di Youtube Itu Sangat Luas Dan Sekarang Ini Ada Lagi Di TikTok Sangat Luas Dan Banyak Sekali Orang Kaya Baru Daripada TikTok Sebab Disitu Kita Bisa Berjualan Walaupun Kita Tidak Mempunyai Kedai Tapi Kita Bisa Berjualan Dan Kalau Di Malaysia Sendiri Tetap Seperti Yang Cita-cita Ini Menjadi Seorang Guru Sebab Seperti Yang An-Nawir Cakap Tadi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Guru Yang Terbaik Yang Dimana Guru Ini Bisa Menjadikan Saham Kita Di Akhirat Kelak Jadi Saya Pun Suka Banget Sebenarnya Untuk Mengajar Sebab Kalau Di Indonesia Memang Sulit Untuk Kita Menjadi Seorang Cikgu Ini Kalau Honorer Mungkin Bisa Dan Itu Juga Memerlukan Ijazah Yang Tinggi Kalau Jadi PNS Lebih Sulit Lagi Dan Kalau Di Malaysia Itu Guru Sangat Di Apresiasi Oleh Kerajaan Sangat Dihargai Bahkan Gajinya Cukup Tinggi Jadi Of Cost Itu Bisa Menampung Kehidupannya Dan Akhirnya Nanti Bisa Menjadi Saham Kita Di Akhirat Itu Luar Biasa Kita Dunianya Dapat Akhirat Siapa Yang Tidak Mau Tapi Itu Terpulang Sebab Profesi Setiap Keinginan Manusia Itu Pasti Berbeda Beda Setiap Cita Cita Juga Berbeda Beda Bukan Semuanya Kalau Di Indonesia Jangan Jadi Youtuber Bukan Pasti Ada Juga Yang Jadi Cikgu Ada Pilot Dokter Jadi Apa Pandian Kalian Silahkan Berikan Komen Yang Terbaik Ada Mungkin Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Peace Love And Respect From Indonesia Bye Bye